Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi di kota Bogor berunjuk rasa di depan gedung Balai Kota Bogor, Jawa Barat. Mahasiswa memprotes sikap mendua wali kota Bima Arya yang menyatakan menolak RUU Pilkada. Sementara Bima Arya adalah fungsionaris DPP PAN yang kini tengah mengusung RUU Pilkada. Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Bogor berunjuk rasa di depan pintu masuk Balai Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam waksinya, mahasiswa menolak RUU Pilkada yang tengah digodok DPR. Mereka menilai proses pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan membuat demokrasi berjalan cacat karena para kepala daerah hanya akan mengurus para anggota Dewan ketimbang mengurusi kepentingan rakyat. Mahasiswa juga memprotes sikap mendua wali kota Bima Arya Sujiarto. Sebelumnya Bima Arya menyatakan dia menolak RUU Pilkada namun dia juga merupakan fungsionaris PAN yang merupakan partai pengusung RUU Pilkada. Mahasiswa meminta Bima Arya untuk keluar dari PAN. Sementara menanggapi tuntutan mahasiswa, wali kota Bima Arya menegaskan dia tetap konsisten mendukung suara rakyat dengan menolak RUU Pilkada yang tengah digodok DPR. Saya dipilih oleh warga. Kalau memilukan kembali-kembali ke DPRD, kepala daerah itu bukan mengwakili rakyat ya, bukan berjuang untuk rakyat ya. Tetapi berjuang untuk 50% plus 1 di DPRD. Gitu ya, itu yang perlu kita ingatkan balik. Kalau dikembalikan ke Dewan, ya saya khawatir nanti yang terperi rupa sama rakyat, rupa sama warga. Menurut saya sebagai anak bangsa, kalau setiap kita beda pendapat kemudian mundur, itu tidak sehat.